Hai assalamualaikum semua apa kabar semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah Hai semuanya teman-teman jumpa lagi di kusuka vlog ya kali ini kita buat kroket singkong isian wortel daging ayam bahan-bahannya satu kilogram singkong kemudian ada bumbu-bumbunya ini ada garam merica juga kaldu bubuk dan penyedap ya terus juga disini ada margarin untuk resep dan takaran lengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya juga ada dua putir kuning telur untuk isian ini ada wortel juga ada bawang bombay bawang putih daging ayam ya kita ambil file nya aja ini saya bagian paha teman-teman untuk bumbunya hampir sama disini cuman disini saya tambahin saori saus tiram ya ada kaldu bubuk gula pasir garam dan juga merica terus pala teman-teman palanya nggak kelihatan ya karena lagi di parut gitu nah ini putih telurnya jangan dibuang kita pakai untuk pembalut nanti eh kok pembalut pembalur gitu ya Oke teman-teman kita mulai aja yang pertama singkongnya kita kupas kita cuci bersih kita potong-potong kecil biar nanti waktu kita kita hancurkan itu lebih mudah teman-teman kita kukus sampai matang atau lebih kurang 20 menit ya sambil menunggu ini kita buat isiannya kita potong-potong dadu nih wortelnya teman-teman ya dadunya kecil-kecil aja biar nanti cepat lunak ada juga sih cara yang lain tuh teman-teman bisa rebus dulu ya bisa rebus dulu setengah matang gitu wortelnya jadi waktu kita tumis nanti tuh nggak lama ya cuman ini saya pakai yang metode pertama aja nanti karena saya bikinnya cuman sedikit teman-teman ya kalau bikin banyak tuh bagusnya direbus dulu nah seperti ini ya teman-teman ya hasilnya kemudian kita sisihkan dulu untuk daging ayamnya ini kita cincang aja teman-teman jadi dia karena nanti untuk jadi isian nggak terlalu besar-besar gitu teman-teman nggak susah nanti waktu kita membentuk singkongnya gitu ya untuk bagian ayamnya terserah ya ini saya pakai bagian bawah kemudian nanti untuk bawang bombay nya juga kita iris-iris ya kemudian untuk bawang putihnya kita ulek aja ya di sini videonya untuk pengulekannya saya skip aja karena saya yakin mungkin teman-teman udah jago ya untuk mengulek gitu teman-teman ya oke ini bawang bombay nya kita potong-potong oh iya teman-teman mungkin ada yang salfok nih dengan singkongnya kok singkongnya gitu sih masih kepake jadi gini ceritanya teman-teman singkong saya itu kemarin belinya ya kemudian saya simpan di bagian kering aja pikirnya nanti mau dipake dan ternyata hari itu nggak jadi kepake dan saatnya saya kupas dan dia seperti ini tapi nggak usah khawatir yang jelek-jelek ini nih akan tersortir nanti saatnya waktu kita melunakan ya Nah seperti ini teman-teman singkongnya udah mateng kemudian panas-panas kita lumatkan kita apa sih namanya haluskan gitu ya teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat saat kita haluskan tuh yang jelek-jeleknya yang keras-kerasan itu dia terpisah kita bisa ambilin dan yang lainnya bisa kepake jadi nggak membasir ya nggak kebuang insya Allah masih bagus kok teman-teman kalau sudah seperti ini sumpunya juga kita buang semuanya kita masukkan seasoningnya tadi ya ada garam kaldu bubuk dan juga merica ya merica bubuk kita campur rata dulu seperti ini nah kalau sudah cukup rata ya Oh ya teman-teman bisa juga ditambahin daun seledri ya kemudian disini saya nggak punya jadi ya kebetulan juga pasarnya jauh ya teman-teman alasannya ya deh ini kita masukkan dua butir kuning telurnya aja ya biar nanti saat kita goreng nggak hancur gitu nggak ambiar ya Oke ini kita aduk rata kembali Oh ya teman-teman untuk singkong ini kebetulan di daerah saya tipe singkongnya itu tipe singkong yang rada kering teman-teman artinya dia kadar airnya itu sedikit ya jadi kalau untuk buat begini tuh enak banget nggak perlu di apa namanya banyak tambahan tambahan atau dicampur terigu ya Oh ya teman-teman tadi itu saya masukkan margarin ya Nah teman-teman untuk pemakaian garam saya sarankan jangan terlalu banyak karena margarin ini sudah asin ya jadi hati-hati dalam pemakaiannya Insya Allah resep yang di deskripsi membawa itu sudah Insya Allah pas gitu ya Oke teman-teman untuk kulitnya tadi kita tutup biar nggak kering kita sisihkan sekarang kita buat untuk tumis isiannya ya seperti biasa kita menumis pakai minyak sedikit terus kita gongseng-gongseng sampai harum dan sedikit kecoklatan baru kita masukkan bawang bombaynya ya Nah kita gongseng lagi teman-teman nggak usah lama-lama ya karena memang bawang bombay itu kandungan airnya banyak jadi nggak usah ditunggu sampai kering ya Nah ini kita masukkan daging ayamnya kita campur rata sampai daging ayamnya tuh mulai berubah mulai rada pucat keputihan gitu ya teman-teman ya setengah matang gitu ya baru masukkan wortel yang sudah kita potong darut tadi Nah disini sebenarnya wortelnya ini tuh sudah mengeluarkan air juga dari ayamnya jadi pemberian airnya enggak usah banyak-banyak ya kita tunggu aja sampai dia sedikit mendidih baru kita masukkan seasoningnya Oke teman-teman ini sudah mulai mendidih setengah matang kita masukkan dan seasoningnya ya gula pasir garam kalau di bubuk ini ada pala bubuk eh bukan bubuk sing ini pala aja yang saya haluskan gitu ya teman-teman mau pakai yang bubuk boleh ya kemudian saori saus tiram Nah kita masukkan kita aduk rata semuanya dan koreksi rasa ya kalau sudah pas diteruskan kita tunggu sampai mengering kalau misalnya ada yang kurang-kurang ayo monggo ditambahin sendiri ya ya karena selera itu beda-beda ya teman-temannya mungkin saja tingkat keasinan juga pasti kita berbeda-beda ada menurut saya kok segini udah asin ya orang lain mungkin ah belum nih gitu jadi disesuaikan aja dengan lidah masing-masing Nah ini teman-teman sudah jadi sudah kering kita tunggu sampai dingin atau boleh kita kipas-kipas kalau misalnya cepat-cepat mau dibuat ya Nah ini semuanya sudah beres untuk singkongnya saya timbang masing-masing 35 gram teman-teman biar nanti jadinya sama rata ya maaf ini nggak pakai sarung tangan tapi Insyaallah tangannya sudah bersih ya sudah dicuci karena kalau buat-buat seperti ini tuh memang sedikit riwah gitu ya sedikit rempong kata anak-anak sekarang tuh nah jadi memang kebersihan itu paling utama ya teman-teman ya walaupun dimakan sendiri nah ini kita bentuk aja seperti ini kita tutup sampai rapat nggak usah khawatir kulitnya ini walaupun mungkin kelihatannya kok pecah-pecah ya tapi itu lembut banget loh teman-teman ini kalau teman-teman buat itu lembut banget karena sudah ada margarinnya di dalam ya dan nggak usah khawatir pecah gitu karena sudah ada kuning telurnya sebagai perekat nanti nggak apa-apa ini kita bisa pulung apa namanya di 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 pulung gitu ya apa sih bahasa Indonesia gitu di di pulung-pulung gitu namanya jadi kita buat aja lonjong begitu ya teman-teman ya atau sesuai selera aja lakukan sampai habis ini satu kilogram singkong jadinya nggak sampai 20 biji sih teman-teman kurang 1 19 biji ya dan singkong ini juga atau kroket ini namanya kroket ini kita bisa jadikan stok misalnya nanti ada tamu atau apa disimpen dulu jadi ada persediaan gitu ya nggak harus buru-buru ke apa namanya ke warung gitu bisa langsung digoreng gitu teman-teman ya jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya simple mudah ya kalau kita mau memudahkan kalau kita mau meribetkan ya ribet kali ya jangan deh nah ini dia Alhamdulillah teman-teman sudah kita bentuk semuanya seperti ini saatnya kita membalurnya di tahap ini setelah itu nanti kita goreng ya teman-teman ya jangan lupa putih telurnya dikocok-kocok dulu seperti ini ya seperti biasa tangannya dibersihkan dulu apalagi kalau membalur seperti ini kalau hanya menggunakan sendok atau garpu itu kurang ini teman-teman ya kurang rata ya nah oh iya selain putih telur misalnya teman-teman juga bisa pakai tepung terigu dicampur air dengan konsistensi yang nggak terlalu encer nggak terlalu kental gitu ya ini karena kuning telurnya tadi sudah kepakai sayangkan putih telurnya dibuang ya oke lalu tepung panirnya eh tepung panir apa namanya eh tepung roti ya teman-teman maaf tepung rotinya pakai yang sedikit kasar ya jangan yang terlalu halus seperti ini teman-teman nah jadi seperti yang saya bilang tadi bisa di-frozen bisa juga langsung digoreng nah teman-teman saatnya kita menggoreng ya untuk menggoreng kroket saya sarankan minyaknya jangan terlalu panas ya dan juga minyaknya di sini ukuran minyaknya nggak usah terlalu banyak yang penting cukup dia setengah tenggelam seperti ini biar nggak merekah dianya ya jadi apinya sedangka kecil aja ya kalau semuanya sudah masuk seperti ini baru kita naikkan sedikit apinya jadi nggak benar-benar terlalu kecil ya kalau dia terlalu kecil dia nyerep banyak minyak teman-teman dan itu rada apa namanya ya rada lama gitu pokoknya kita pakai filling aja deh kalau menggunakan api di saat kita menggoreng sesuatu gitu ya nah ini sudah kecoklatan golden brown kita angkat aja semuanya kalau mau digoreng semuanya mau gue dilanjutin aja ya kalau segini aja ya udah yang lainnya di-frozen aja seperti saya nih sekarang ya sebagian saya frozen sebagian untuk disantap keluarga hari ini Alhamdulillah Masya Allah ini teman-teman bisa lihat dia garing ya dan begitu saya potong tuh waduh lembutnya teman-teman enak banget dan isiannya juga pas ya pas garamnya bumbu-bumbunya palaknya juga teman-teman bisa ngebayangin ya itu rasanya seperti itu dan bisa juga dimakan pakai sambal saus seperti ini atau teman-teman mau pakai sambal yang lebih repot lagi maaf bukan repot ya bikin sendiri maksudnya ya bisa pakai bawang putih aja ditumis kemudian saus tomat saus sambal sedikit garam terus juga gula ya dan air untuk pengentalnya bisa pakai mesena gitu teman-teman ya oke untuk frozennya kita taruh aja di tempat seperti ini kotak gitu ya kita masukkan ke dalam kulkas bisa di chillernya bisa juga di freezernya oke teman-teman ya terima kasih semuanya yang sudah menonton jangan lupa like share dan juga komen ya teman-teman ya yang sudah subscribe terima kasih yang belum yuk subscribe yuk biar saya semakin semangat membuat video-videonya terima kasih semuanya sehat-sehat ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati